Bukan, kalian pun itu negara mengidentifikasi pribadi-pribadi mumpuni yang ada di negara ini sehingga semua bisa memanfaatkan ilmu dan pahala lainnya. Indonesia, di dinding sekolah Indonesia, dari Universitas Alucar Indonesia. Dan saya setuju sekali, jangan pernah meremehkan di dinding dan anak-anak lainnya. Jangan pernah. Kalau penjara presiden itu pasti dapat terbaik. Dan itu sudah merasakan di Jakarta. Hari ini kita bangga sekali. Dan kita bisa bilang, gedung yang dibuat sebesar itu, itu tidak satupun tenaga asing yang berbeda. Semua yang berbeda. Nah, kalau kalian ada ikut ini, para pekerjaannya di sana, itu mereka adalah konten reaktor semua. Tanpa kita sadari, siapa buruh-buruhnya? Buruh-buruh itu, kalau pada hari-harian itu pada rakaman. Saya sedang kerjain di stadion gitu, dikirim ke mana kampung halaman ya. Jadi mereka saking bangga yang menghadangkan proyek ini. Mereka membuat konten-konten dikirim ke kampung-kampung halaman ini. Mereka bukan yang inginir papan atas. Mereka pekerja kasar di bawah. Tapi apa yang terjadi? Itu yang namanya kebanggaan atas buah proyek yang dikerjakan. Terima kasih telah menonton. Mereka papan bagi kita semua. Bahwa kembalikan ilmu pengetahuan, metode ilmiah menjadi kontas. Dan kebijakan itu tidak disusun berdasarkan selera pemegang pemenangan. Tidak bisa, karena kebijakan itu menjadi soal selera. Karena kebijakan ini bagaimana kita memahami masalah, bagaimana kita mengidentifikasi prioritas atas masalah, kemudian cara apa untuk menjelaskan masalah. Dan disitu seringkali eklektif. Harus induktif, harus deduktif. Itu semua yang kita kerjakan. Dan tidak bisa, tidak hanya satu dari dua. Kita harus eklektif menekatkan. Nah, ini membutuhkan keterbukaan pikiran. Ini membutuhkan kemauan untuk mendengar. Dan kalau dalam bahasa resminya, mengedepankan teknokrasi. Teknokrasi depan. Dan ini yang membuat Indonesia kemarin sempat mengalami fase kemajuan yang cukup besar. Karena teknokrasi menjadi kompas bagi pengambilan kebijakan. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Jadi, ketika pendengar tadi, yang disampaikan oleh Prof. Emmett, tentang pentingnya kita menempatkan ilmu, pengetahuan, sains, teknologi, ke depan, ilmu, dan kita melihat ini menjadi lebih urgent. Kenapa menjadi lebih urgent? Karena ukuran Indonesia itu terlalu besar, dan resiko ketika kebijakan dibuat keliru, itu mal development, mal policy, on-off recovery-nya itu mahalnya luar biasa. Recovery itu apa? Waktu, sumber daya. Itu luar biasa. Dan kalau kita kehilangan periode itu, negara lain sedang lompat dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi, kami melihat perlu itu dikembalikan, dan itu salah satu agenda utama. Saya sering ditanya, bagaimana ambil keputusan? Makanya saya selalu bilang, ada empat perlukan. Satu, prinsip keadilan, itu bayarinnya. Kemudian nomor kedua, interestnya. Public interest, itu nomor dua. Nomor tiga, science, technology, ilmu, pengetahuan, akal, sehat. Itu bener-bener. Baru nomor empat, regulasi perutaran peraturan perundangan, dan lain-lain. Jangan dibalik. Seringkali di operasi itu, mobil kukuhnya dibalik. Nomor satu, regulasi peraturan. Dan banyak regulasi kita tidak berkeadilan, tidak berbasis ilmu pengetahuan, tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Dan regulasi dibalik. Kurutannya menjadi itu, seperti itu. Maka, ini akan menghasilkan keputusan yang nilai keadilan terpenuhi, public interest priority, metodenya scientific, metodenya ilmiah yang bisa kita tetap menjawabkan. Apa indikasi ketika pendekatan ilmiah tidak dipakai? Apa indikasi paling serangan itu? Menolak kritik. Menolak kritik. Takut dengan kritik. Takut dengan dialog. Lalu munculnya, yang mengkritik di proses hukum. Yang mengkritik di kagum. Kenapa? Kalau Anda menggunakan pendekatannya sain, tipik ilmiah, maka tidak takut berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Betul tidak? Karena ada datanya, ada datanya, ini metodenya, ini hasilnya, maka langkahnya habis ini. Bahwa di dalam mengambil langkah itu ada judgment, itu bisa dipertanggungjawabkan. Namanya adalah judgment. Tapi sampai kemana opsi-opsi, itu ada datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak negara yang ketika kita menyaksikan demokrasi berjalan, keputusan-keputusan yang populis tidak menggunakan pendekatan ilmiah, pelan-pelan demokrasinya, kualitasnya menurun, karena kebebasan berbicara menjadi dipangkas. Itu sesungguhnya akarnya karena tidak menggunakan pendekatan ilmiah, tidak menggunakan metode sains yang itu mendasar keputusan. Nah, jadi kalau kita ditanya, perubahan ini apa? Perubahannya bukan tujuan utama. Tujuan utama tidak berubah. Indonesia yang adil dan makmur tidak berubah. kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan yang meningkat, itu sama tujuan ini. Tapi metodenya berbeda. Metodenya, metode yang mempertimbangkan secara serius pendekatan ilmu pengetahuan. dan merujuk kepada para ilmu pengetahuan. Jadi, ke depan, kalau tadi disampaikan tentang banyak sekali talent-talent yang sekarang ini tidak teroptimalkan. Terus sekalian, ini bukan sekarang saya mencari ini. Sudah berkali-kali, sudah berhala lama. Yang dibutuhkan di Indonesia ke depan adalah re-industrialisasi. Re-industrialisasi. Kenapa? Karena tadi sebutkan, industrialisasi kita mengalami kemandenkan. Kemudian, banyak wilayah di Indonesia ini yang membutuhkan demand-nya tinggi atas produk industri itu. Sehingga, gerakan industrialisasi atau re-industrialisasi ini didorong, jangan di jawa lagi. Dan jangan di kota-kota paling besar lagi. Justru harus dilakukan di daerah-daerah yang sekarang populasinya meningkat, tetapi mereka tidak memiliki pasokan produk yang paling. Ini penting sekali. Jadi, istilah kami adalah re-industrialisasi. Dan ke-2 yang tidak kalah penting. Kita membutuhkan sebuah institusi yang menyusun talent pool untuk Indonesia. Hari ini, kalau kita tanya, kami membutuhkan ahli A. Tanyanya ke mana? Kemana? Ahli apa di bidang apa ada di mana? Talent pool. Talent pool itu bukan sekedar job market. Bukan. Talent pool itu negara mengidentifikasi pribadi-pribadi mumpuni yang ada di negara ini sehingga semua bisa memanfaatkan ilmu dan pahala. Saya sebut nama tadi karena di sebut. Pak, tepukur misalnya. Bidangnya otomotif. Saya tidak kenal. Saya tidak tahu. Tapi menjadi talent pool. Dan talent pool itu mempunyai menyusun nama yang di audisi oleh pribadi-pribadi yang mumpuni. misalnya di-credibel. Kalau ada talent pool itu, apapun yang dilakukan negeri ini, maka dia tidak perlu menengok keluar. Karena di dalam ada. Dan kita tidak kekurangan stok itu. Sama sekali tidak kekurangan. Persoalannya, yang membutuhkan tidak tahu mana zaman zaman zaman. Tidak tahu zaman. Negara harus hadir untuk memfasilitasi highly skilled labor yang sekarang milik. Tanya-nya ke job hunting. Perunggahan. Mereka-mereka itu ada. Tapi itu private sector. Untuk public sector tidak ketemu. Untuk private sector, setelah kalau mencari orang, panggil. korporasi yang khusus untuk talent, apa, job hunting. Nah, jadi untuk sekalian, teman-teman, ini pendekatan diubah, dorong industrialisasi, siapkan talent pool yang baik. Dan kami, bicara talent pool, bicara pendekatan, saya melapor dengan semua. Jakarta membangun sebuah mega proyek yang saking itu disebut mega proyek besar sekali, itu masuk di program dokumentari National Geography. Namanya mega structure, kalau misalnya. Mega structure. Namanya Jakarta International Stadium. Dan Jakarta International Stadium itu adalah sebuah proyek yang merupakan terobosan. Kenapa terobosan? Jadi begini, pada saat kita bertemu dengan fase persiapan, kita sampaikan ini harus selesai akhir 2021. Itu tahunnya 2018. Lalu mereka menyiapkan rancangan. Di ujung timnya lapor, Pak, tidak mungkin selesai 2021 karena pembangunan atap, stabilitas atap, dan atapnya itu bisa dibuka tutup. Itu tidak bisa dikerjakan dengan dipercepat. Karena penunjuan atap ya ada falsanya. Tidak mungkin itu di dicepetin. Itu ada ujungannya di dalam proses konstruksinya. Kita coba jangan caranya. Mereka putar, tak di dalam macam-macam, akhirnya mereka kembali. Bisa. Apa? Atapnya dibikin di bawah. Lalu nanti ditoprak menaik ke atas. Oke, that's good idea. Masalahnya apa? Masalahnya tidak ada yang pernah mengerjakan. Karena beratnya 3.400 ton. Ekivalen ngalingkat 2.400 mobil kijang secara bersamaan. Bayangkan 2.400 mobil kijang dijejer, diangkat bersama-sama. Equipment-nya harus ambil dari rumah tengah. Itu keren-keren besar di Dubai, Abu Dhabi, itu harus disewa semua. Keren-keren itu khusus untuk mengangkat kondisi jarak saksa. Tanya ini ya, should we take the risk atau not? Oke. Dan kita bilang bismillah kita ambil risiko itu. Kemudian dibangunan di bawah. Lalu setelah itu selesai dinaikkan ke atas. Proses mendongrak itu 72 jam. Sampai akhirnya terpasang di atas rapi semua terkunci dan itu semua dikerjakan 100% oleh insinyur-insinyur itu. Dan sekarang dunia terkantum-kantum dengan proses pembangunan ini. Kenapa-kenapa? Karena mereka mengerjakan begini. Sebesar itu dikerjakan di bawah atau diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas itu aulah banyak yang mengerjakan. Tapi seukuran stadion dengan berat sebesar itu tidak bergantung. Dan itu dilakukan oleh anak-anak yang dilahirkan ibu Indonesia di didik sekolah Indonesia dan universitas Indonesia. Dan setuju sekali jangan pernah meremehkan didikan anak-anak yang lain. Jangan pernah menginjakan selalu selama kita pegang prinsip meritokrasi kita get the best. Meritokrasi selama pegang prinsip pasti dapat terbaik. Dan itu meraksakan di Jakarta. Hari ini kita bangga sekali. Dan kita bisa bilang gedung yang dibuat sebesar itu itu tidak satupun tenaga asing yang bergantung. Nah kalau kalian ada ebony ini para pekerjaannya di sana itu mereka adalah konten reaktor semua tanpa kita sadari siapa guru-gurunya guru-guru itu kalau pada hari-harian itu pada rekaman saya sedang kerjain di stadion dikirim dikirim mereka kamu halaman jadi mereka saking banggan yang mengerjakan projek ini mereka membuat konten konten dikirim ke kamu-tamu halaman mereka bukan yang ingenier papan atas mereka pekerjaan kasar di bawah tapi apa yang terjadi itu yang namanya kebanggaan atas sebuah projek di negara-negara ini semua yang di bawah merasa this is mine this is ours yang di bawah